Amma ba'i Dukhani filah rahimahni wa rahimahkumullah Pada pertemuan yang terakhir Kita pembahas tentang apa Ibu Rol? Saim, kita telah masuk pada pembahasan tentang amalan dari isim-isim fi'il tersebut Nah, yang amalannya secara umum terbagi jadi dua jenis abadana ba'arif Nah, menasabkan dan merofakan Di sana ada isim-isim fi'il yang menasabkan dan ada isim-isim fi'il yang merofakan Kemarin kita telah mengambil Nah, satu yaitu hayhat Yang bermakna fi'il maldi lazim Sehingga setelah hayhat dibutuhkan apa? Nomir Setelah isim fi'il hayhat Jangan lamu za'idah Nah, sehingga Sekilas Seakan-seakan yang menduduki sebagai isim fi'il itu majrur Kemudian syatana Isim fi'il yang kedua syatana Ini juga mempunyai alal Fadhi Bermakna iftaraka Yang merofuknya Akhwanifillah otomatis butuh dua marfu' Yang disusun dalam bentuk Nam Ataf dan maktuf Syatana Syatana As-salafi wal-hizmi Enam Saib Kemudian kita lanjutkan Berkaitan dengan syatana Dan ini banyak Syatana Wa minhu qawluhum syatana Ma baynal Yazidain Syatana Ma baynal Yazidain Nah Nah berbeda Antara dua yazid Enam Wa syatana Ma baynal Amalain Misalnya Berbeda antara dua Amalan tersebut Satu amalan baik Satu amalan buruk Amalan mulia Amalan undahan Daim Dan di Ini masih ada kelanjutannya Dalam jumlah ini Shatana ma bayna Amalain Amalin Tadhabu Lazzatuhu Watamqa Tabiatuh Wa amalin Tadhabu Mu'natuhu Wa yamqa Ajruh Apa maknanya ini Berbeda antara dua Amalan Amalan Yang Sirna Kelezatannya Dan tersisa Akibatnya Dengan amalan yang Hilang Nah bebannya Kesulitan-kesulitan yang dirasakan Dan tersisa Pahalanya Taib ini Sering ya kawan Setelah syatan Adawa ma bayna Taib Dan kemarin Masih tersisa Akhwan berkaitan dengan Syair Belum kita baca Catatan kaki Nah Pada perkataan Aksha Syatana Ma yawmi Ala kuriha Wa yawmu Hayna Wa yawmu Hayyana Akhi Jabiri Maknahu Wa iqrabuh Yasifu Syairu Ma yalqahu Minat ta'abi Kulla yawm Wa ma yalqahu Min kabirid dunia Kulla yawm Ala hini Yakdi Hayyan Aku jabir Nah Jadi Penyair disini Mensifati Apa yang dia Temui Berupa Kelelahan Di setiap harinya Nah Dan apa yang dia Temui Berupa Kesulitan dunia Di setiap harinya Semenjak Nah Menjadi apa Kaudi Menjadi penguasa Hayyan Akhu Jabir Nah Alah Ala hini Alahini Yakdi Hayyan Akhu Jabir Yaumahu Firifah Wa Niam Al-Kathira Saim Jadi ini Untuk Perbedaannya Jadi Berbeda Antara Yang ditemui Oleh Si penyair Ini Berupa Kesulitan Kesulitan Nah Dengan Dengan Hari-hari Yang di Yang dihabiskan Oleh Hayyan Akhu Jabir Berupa Barifah Wa Niam Al-Kathira Berupa Kemewah Mewahan Rofahiyah Yaitu Kemewahan Rifah Juga Sama Dan Kenimatan Yang Banyak Membandingkan Ini Rakyat Jelata Dengan Penguasa Atau Orang Kire Dengan Para Juragan Hari-harinya Satunya Nguli Berat Kerja Satunya Hidup Mewah Buang-buang Harta Tapi Ini Kalau Dia Dari Sisi Nam Hal Duniawi Yang Terkadang Dilihat Begitu Jauh Perbedaannya Cuman Dilihat Di Mereka Juga Perbedaan Sangat Jauh Jasadnya Mungkin Capek Tapi Jiwanya Tenang Dan Sebaliknya Orang Yang Jasadnya Berkelimang Kemewahan Jiwanya Tidak Melihat Ketenangan Buktinya Mereka Banyak Harus Mengkonsumsi Obat-obat Penenang Harus Mengkonsumsi Naam Bilkoblo Mengkonsumsi Narkotik Dan seterusnya Untuk Jiwanya Tenang Karena Tenang Tenang Jiwa Bukan Dari Banyaknya Harta Narkotik Ini Menurut Persangkaan Penyair Penyair Dan Banyak Manusia Menyangka Itu Kalau Laki Lihat Orang Kaya Mobilnya Mewah Nah Saya Karena Hidup Enak Teman Saya Hidupnya Susah Padahal Tidak Diasangka Ternyata Orang Yang Kaya Itu Juga Banyak Sekali Kesulitannya Nah Mobil Mewah Tapi Tidak Boleh Makan Nasi Tidak Bisa Minum Kopi Ya Hidup Bawa Minum Kopi Tidak Boleh Minum Susu Repot Semuanya Merasakan Nasob Wata Kalau Lahan Kecapean Karena Mereka Diciptakan Di dunia Untuk Diuji Sebagaimana Dalam Ayat Ini Ada Bunai Arab Berhatikan Yang Penting Berkaitan Dengan Pembahasan Kita Shatan Isim Fi'il Maldi Mabni Alal Fadhi Lama Hal Lahu Min Al Iqrab Ma Zaidah Ya Mi Disini Fa'il Ya Shatan Ma Ya Ya Mi Daib Jadi Ya Mi Fa'il Mare Fuhun Bin Dhammatin Mقدratin Mana Min Zuhur Iştigol Al Mahal Bi Harakati Al Munasab Wa Ya Mund Dhaf Wa Ya Al Mutakal Mun Dhaf Ala Kuri Hajar Majur Muta Alliqan Bishantan Naam Wa Yawmun Ma Tufun Marfu Ala Yawmil Awwal Hayyan Mun Dhafun Ilayhi Majur Run Bil Fadha Niyab Tanan Il Kasrah Nam Akhi Badal Hayyan Akhi Nam Jabirin Waliyah Muntah Muntah Nileh Jabir Muntah Anam Muntah Nileh Juga Yaumu Hayyan Akhi Jabiri Jadi ini Di Intafahkan Berkali Kali Hayyan Muntah Ilayh Untuk Yaum Kemudian Dia Muntah Bagi Akhi Akhi Muntah Ilayh Untuk Hayyan Kemudian Akhi Muntah Untuk Anam Jabir Jabir Sebagai Muntah Ilayh Nah Cuman Perlu Diingat Yang Setelah Yaquan Ini Banyak Penggunaannya Irapnya Sekarang Untuk Shattan Setelahnya Mabayna Shattan Mabayna Shattan Mabayna Sunni Wal Mubtadi' Misalnya Walaya Rab Shattan Isim Fi'il Madhi Bimana Iftiraq Mabayna Zaidatan Kedua Kedua-Duanya Zaidah Jadi Sesuatu Yang sekedar Ditambahkan Dan memiliki Kedudukan Dalam Irap Alhamdulillah Alhamdulillah Wal Yazidin Fa'ilun Marfu'un Bilalif Al-Muqadda Rahman Amin Duhuriha Ishtigolul Mahal Bilya Illati Iztalabadha Izafatu Bayni Nam Azzaidah Ilay Perhatikan Ini cara Menghirapnya Fa'ilun Marfu'un Bilalif Al-Muqadda Karena Harusnya Zah Al-Yazid Dan Sebagai Apa Fa'il Naam Shaktan Al-Yazid Dan Tapi Ditambahkan Mabayna Dan setelah Bayna Butuh Izafah Naam Jadi Fa'ilun Marfu'un Bilalif Al-Muqadda Rahman Amin Duhuriha Ishtigolul Mahal Bilya Allati Iztalabadha Izafatu Bayna Azzaidah Ilay Wa Nun Iwadun Al-Nitanwin Fil-Islam Al-Uqad Wahakadda Dakunu Fi Amalain Berarti Untuk Shaktan Mabayna Amalain Dibadik Rah Mukasha Shaktan Mabayna Amalain Taib Jadi yang perlu Diperhatikan Tadi untuk Naam Amalain Kalau Shaktan Yang mudah Sama Mabayna Tinggal kita Katakan Zaidatan Kemudian Amalain Bisini Fa'ilun Marfu'un Wa'alamatu Raf'ihi Al-Alif Al-Muqadda Ma'na Amidh Duhriha Ishtigal Al-Mahal Biliyai Al-Latih Ictalabadha Idhafatu Bayna Nam Azzaidah Ilay Sayyidh Sayyidh Wa'asihu An tuj'ala Ma'am Ma'usulah Wa'qi'atan Ala'al Masafah Bi Mahal Raf'in Fa'il Lishantan Wa Bayna Dharfun Muta'alikun Bi Mahzuf Silah Ma'al Ma'usulah Wa Bayna Muddha Wal Yazidaini Muddhaf Ilay Wasyattan Hina'idhi Bimakna Ba'udha Ay Ba'udha Til Masafah Allati Bayna Allati Bayna Huma Wayakun Nutafrik Bayna Huma Mutahak Jadi Kalau yang Diinginkan Perbedaan Nah Beda Jauh Nah Antara Dua Yazid Maksudnya Beda Dari Sisi Apa Terpisah Jauh Terpisah Jauh Antara Dua Yazid Ini Dari Isi Jarak Maka Cara Maksudnya Untuk Shattan Mabain Al-Yazidain Berarti Shattan Isim Fi Il-Maldi Kemudian Ma Ma'usulah Ma'am Ma'usulah Ma'bniyun Ala Hasukun Fi Mahali Raf'in Fa'il Dha'ib Bayna Dhorfun Dhorfun Apa Berarti Disini Dar Dharfun Makan Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Al-Fadha Da'ib Wahua Mundha'af Al-Yazidain Na'am Mundha'afun Ila'ih Paham Ini cara yang kedua Cuman Kalau di Arab Dengan cara ini Berarti Shattan Na'am Tafriknya Perbedaannya itu Mutha'ak Itu sesuatu yang betul-betul Na'am Hakiki Memang apa Terpisah secara hakiki Orangnya Na'am Jaraknya Tidak Ngumpul Disitu Tapi untuk Ma'ana pertama Dengan cara Arab yang pertama Shattan Mabain Al-Yazidain Ini apa Terpisah Terpisah dari sisi Akidah Walaupun orangnya Cicir Orangnya Barang serumah Tapi apa Terpisah Karena beda akidah Beda manhaj Paham Sekarang Sur'ana 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 bimakna Sarwa'a Fikaulika Sur'ana Zaydun Khurujan Sur'ana Zaydun Khurujan Berarti apa Maknanya Yusuf Sama dengan Sarwa'a Zaydun Khurujan Zayd Keluar Dengan cepat Wa khurujan Tamyezu Nisbah Nah Muhawwal Minal Fa'il Diingat Berkaitan dengan Tamyez Nisbah Terkadang Muhawwal Dari Fa'il Terkadang Yang lainnya Disini ada Dirubah Dipindahkan Dari Fa'il Nah Kenapa Kalau kita Munculkan Jadinya Bagaimana Kita tahu Ini apa Perpindahan Dari Fa'il Kashwi Ada Sur'ana Zaydun Khurujan Kita katakan Khurujan Tamyez Nisbah Muhawwal Minal Fa'il Jadi mana Kita tahu Cara mudahnya Dia bisa menjadi Fa'il Jadinya Bagaimana Sur'ana Khurujan Zaydun Berarti Ini Muhawwal Minal Fa'il Ba'il Bermakna Fi'il Apa ini Berarti Kalau Asri' Alif Fi'il Amr Nahu Sur'ana Al-Qawmu Firrahil Berarti Maknanya Sur'ana Al-Qawmu Firrahil Ayo cepat Wahai kaum Untuk Memulai Na' Berjalanan Firrahil Untuk Melalui Untuk Mengawali Safar Berarti Sur'an Bisa Bermakna Madi Dan ini Yang Mendominasi Terkadang Bermakna Amr Dan yang lainnya Yang Sifatnya Seperti ini Nam Uffin Soh Mah Nam Terliwat Contoh-contohnya Maka Dia butuh Apa Disitu Butuh Apa Marfu Sebagai Apa Sebagai Fa'ilnya Ta'ib Hayd Hayd Hal Kemudian Hal lain Bermakna Asri' Demikian Bulat Ta'al Dan Ilayah Mamin Amstilatil Muta'addiyya Ka'af Alihah Dan Untuk Contoh-contoh Yang Muta'addi Seperti Fi'ilnya Madhakar Al-Musannif Nam Ur-Waida Ur-Waida Balha Dunaka Alayka Ha' Hayahal Nam Waha Kabayan Ha Dan Nam Berikut ini Penjelasannya Wa'am Silataha Dan Contoh-contohnya Ta'ib Ur-Waida Isim Fi'il Amar Bimakna Amhil Nam Ya Amar Ru'ayda Tifl Nam Ya Amar Ru'ayda Tifl Maknanya Apa Berarti Terfikir Nah Wahy Amar Pelan-pelan Bawa Anak Kecil Pelan-pelan Jangan Ngebut Berarti 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 kan Jata terakhir Ru'ayda Fati'akunu Fi'akhirihi Ma'yadullu Ala'l-ifradi Wa'l-tadzkiri Aw'furu'ihma Aw'ala'l-mukhatabi Wa'gairih Nahu Ru'ayda 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 Dan yang lainnya Wa'adhihil Kaf Harfu Khitab Ya Kaf ini Harfu Khitab Saja Ru'ayda Berarti Kaf Harfu Khitab Lama Halal Laha Minal I'arab Wal Fa'il Dhamirun Mustadirun Wujud Bantang Tiruhu Anta Ante Antuma Antum Antunna Sesuai Dengan Apa Sesuai Dengan Kondisi Nah Seperti Dalam Hadith Ya Anjashah Ru'ayda K Saw K Bil Kaw Rir Pelan-pelan Nah Menggiring Nah Apa Botol-botol Kaca Ini Sekarang Dia Rab Ya Amar Ru'ayda Tiflah Hmm Nah Ya Kalau Mau Dikasih Ya Amar Ru'ayda Kattiflah Ya Harfu Nidak Amar Mulata Mufrat Alam Mabni Alad Dham Fimah Hal Nas Ru'ayda Isim Fi'il Amar Mabniyun Alal Fathih Lama Halal Lahu Minal Iqram Fa'iluhu Dhamirun Mustadirun Wujud Daktiruhu Anta At Tiflah Maf'ulun Bih Ini Saib Kemudian Balha Isim Fi'il Amar Bimana Utruq Ya Salafi Balha Mujalasata Al-Mubtadi'i Namb Sirab Ya Salafi Balha Mujalasata Al-Mubtadi'i Namb Amir Namb Ingat-ingat Kembali Kaitan Dengan Masalah Munadah Ini Karena Biasanya Namb Untuk Perintah Ada Nidak Dulu Di depan Ya Salafiyu Ya Harfu Nidak Salafiyu Munadah Mabliyun Al-Allah Bi Mahali Nasbin Balha Isim Fi'il Amar Naam Mabliyun Al-Fad Fafa'iluh Dhamirun Mustatirun Fihi Wujuban Taktirhu Anta Mujalasata Al-Mubtadi'i Nama Muntah Muntah Filih Sebagai Apa Sebagai Mafa'ulun Bi Dunaka Isim Fi'il Amar Bi Makna Khud Nahu Dunaka Kitab Allah Namb Unzur Ta'al Nika Qad Yattasilu Bi Akhirih Ka Ful Khitab Al-Mutasarrifah Naam Terkadang Bersambung Dengannya Naam Yaitu Apa Kaf Al-Khitab Yang Apa Dia berubah-ubah Sesuai dengan Mukhotabnya Siapa Bisa Bisa Dunaka Dunaka Dunaki Dunakuma Dunakum Dunakun Wal-Fa'il Dhamirun Mustathirun Wujuban Naam Dunakum Da'ib Dunakum Kitabullah Wa dunakum Kitabullah Naam Dunakum Kitabullah Atau Matasiru Bi Akhirih Kaful Khitab Al-Mutasarrifah Sama Nahu Alaika Alaiki Alaikum Alaikum Alaikun Naam Isim Fi'il Amr Mabni'un Ala Mabni'un Ala Apa Ini Ala Sukun Wal-Kafar Kuhitab Mim Liljama' Da'ib Anfusakum Maf'ulun Bi Naam Fa'ilnya Dhamir Mustathir Wujuban Takdiruhu Antum Haga Wa Haga Fina Hwi Hatain Al-Kalimat Hini Nahu Makanak Wa Ilaik Mingkulli Mangkulin Mindhur Fina Ucarir Wa Majrur Wala Yustak Malu Ghaliban Illa Mutasilan Bihar Fil Khitabi Bi Jami'i Tasarifi Ha Takulu Ilaika Ilaiki Ilaikuma Ilaikum Ilaikun Nah Ini Fa'idah Bagus Untuk Diingat-ingat Nah Berkaitan Dengan Apa Isim-Isim Fi'il Yang Sifatnya Mangkul Nah Yang Dikandingkan Dengan Huruf Khitab Nah Alaika Ilaikas Salafi Ilaikas Salafi Taib Alaika Manhajas Salafi Maksudnya Ha'ah Kemana Khud Nah Wahua Isim Fi'il Amar Nah Nahu Ha'a Kitaba Rabbik Kala Allah Ta'ala Ha'um Mukra'u Kitab Ya'ah Ha'um Jadinya Ha'um Kanaba Antum Laka Antakula Ha'a Bil Mad Wal Qasr Watakulu Fil Ula Haki Haka Haku Mahakum Hakuna Wal Fa'il Dhamirun Mustatirun Wal Kaf Harfu Kitab Lag Gair Wal Laka Fisani Hau Bil Mad Hau Na'am 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 Antal Zama Hal Nutki Biha Suratan Wahid Datan Lil Jama' Atau H'a Ketika Anda 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 Baca Ma'anya H'a Fatakul Ha'a Ya Zaid Aw Ya Hindu Aw Ya Zaidan Aw Ya Hindan Aw Ya Zaidun Aw Ya Hindad Semuanya pakai Ha'a Menetapi Na'am Satu kondisi Ini Boleh Dan Ini Lebih Mudah Tidak Repot Cuma Yang Datang Dalam Al-Quran Na'am Digandengkan Sesuai Dengan Mukhatab Siapa Na'am Boleh Untuk Diikutkan Dengan Alamat Mufrat Mudhakar Dan Cabang Cabang Ya Fatakul Ha'a Ya Zaid Bilbinai Alal Fathi Ha'a Wa Ha'i Ya Hindu Bilbinai Alal Kasri Ha'i Na'am Ha'a Ha'i Kemudian Ha'uma Ha'uma Ya Zaidan Antuma Na'am Wa Ha'umu Ya Zaidun Ha'um Antum Wa Ha'unna Hindad Ya Hindad Yang Nam Untuk Ha'um Telah datang Dalam Al-Quran Seperti dalam Ayat ini Ha'um Mukra'u Kitabiyah Maksudnya Apa Ambillah Na'am Na'am Oleh kalian Bacalah Kitab Tersebut Sedangkan Irabnya Untuk Ha'um Mukra'u Kitabiyah Al-Irab Ha'um Isim Fi'il Amr Bima'ana Khudu Mabniun Al-Aldam Kenapa Karena Yang Jadi Syaratan Pada Huruf Apa Hamzah Nya Mabniun Al-Aldam Lama Halal Lahu Minal Irab Wal Mim Alamatun Jama' Lidhukur Atau Alamatun Lijam Idhukur Berarti Dia Tidak Dijadikan Patokan Penentuan Mabni Nya Ha' Jadi Penentuan Itu Hamzahnya Ambilah Oleh Kalian Kitab Sehingga Untuk Yang Pendapat Kedua Ini Berarti Apa Berarti Fa'ilnya Baris Bukan Mustathir Nya Wa Iqra'u Kitab Ya Fi'il Amr Mabniun Ala Had Finnun Wal Waw Damirun Barizun Mutasul Mabniun Ala Sukun Fi Mahadir Af Fa'il Kitab Ya Maf'ulun Bi Nya Wa Kitab Muddhaf Waya Al Mutakallim Muddhafun Ilih Wal Ha' Lissakt Kan Asalnya Ha'um Ha'umuh Nya Iqra'u Kitab Siapa Yang mengatakan Seperti ini Berani Mengatakan Seperti ini Siapa Nam Humam Yang mengatakan Ini Siapa Ha'umuh Kira'u Kitab Ya Orang Kafir Atau Mu'min Dalam Rentetan Ayat-ayat Surat Al-Hakaf Al-Hakaf Nah Mu'min Yang Mendapatkan Catatan Dengan Tangan Kanan Tangan Kanan Sehingga Mereka Mereka Sudah Bergembira Sehingga Berani Untuk Mengatakan Ha'umuh Ikra'u Kitabi Sa'im Kitabi Kitab Muntah Waliyah Muntah Kalim Muntah Furnilai Walha Ini Tentunya Iqra'u Ringkas Ifuan Kalau mau Diperinci Tidak Seperti ini Walha Lissakt Al-Ithari Fathati Yail Muntah Kalim Berarti Ha'umuh Ikra'u Kitab Dua Dua jumlah Barakallahu Fikm Diingat-ingat Faidah Bagus Untuk Penggunaan Harfu Kitab Tadi Naqai Bihada Walhamdulillahi Rabbil Alam